Kamu cantik Kamu bahasa Inggrisnya you Cantik Cantik termasuk kata sifat Di sini setelah subjek kata sifat Kalau setelah subjek kata sifat Kalau kalimatnya diawali dengan you Atau kalau subjeknya you Setelah you gunakan are Setelah are, sebutkan kata sifatnya Di sini contoh kata sifatnya cantik Cantik bahasa Inggrisnya Kamu cantik Bahasa Inggrisnya you are beautiful Contoh berikutnya Kamu terlihat cantik hari ini Kamu Kamu bahasa Inggrisnya you Terlihat Di sini setelah subjek kata kerja Ini termasuk kata kerja Kalau setelah subjek kata kerja Setelah subjek tulis kata kerjanya apa Di sini kata kerjanya terlihat 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 bahasa Inggrisnya look Jadi bukan you are look Tidak menggunakan are Kenapa tidak menggunakan are Karena setelah subjek kata kerja Cantik Hari ini Hari ini Kamu terlihat cantik hari ini Bahasa Inggrisnya you look beautiful today Jadi kalau setelah subjek kata sifat Kata sifat Kalau subjeknya you Atau kalau kalimatnya diawali dengan you Setelah you gunakan are Setelah are sebutkan kata sifatnya Di sini contoh kata sifatnya cantik Cantik bahasa Inggrisnya beautiful Kalau setelah subjek kata kerja Di sini contoh subjeknya you Setelah you tulis kata kerjanya apa Terlihat terlihat bahasa Inggrisnya look Tidak menggunakan are